Benny, telepon papa penting, suruh pulang, eh ketemu Bidadari, ya kan? Kecap ya? Dan ini katanya sangat dahsyat sekali, dan ini gak ada kimianya ya? Monstera Ini Monstera kebangan gue Hangover lagi mas Layering paling bawah itu harus dikasih bebatuan Batu akik? Batu akik boleh? Boleh Berian Oh jangan Jerawat batu? Boleh Berapa biji? Ya udah, tapi kalau misalnya bagus ya, batunya tuh biasanya genap Dicuci dulu Hah, mau gue ikung dulu? Langsung deh ditutup akarnya Eh, lo tau gak sih? Enggak Sekarang tuh gue udah jarang ngensi, bisa bantuin gue gak? Eh, ditubuhin Mau kemana? Traveling? Hah? Kan? Lo traveler, gue udah siap, gue udah ready, lo liat kan tuh? Lo nyarung, gue nyarung, ya kan? Semua, lo bawa beginian, gue bawa beginian Alu ya, alu Emang gak boleh ya? Salah ya? Nggak mau salah Hari ini kita mau becocok tanam Cocok tanam? Yes Jadi gue gak diajakin mau traveling sama kamu, Asoka? Jangan, lagi PSBB Ya kan jaga jarang? Jaga jarang setelah Aku bawa kursi sendiri kok Tidak boleh Tidak boleh Oh my god, aku pikir Seorang laki-laki datang ke rumah aku yang masih muda lah tampaknya Mau ngajak aku traveling Mana sih orangnya? Oh sorry Gendus Asoka Remaja Yes, betul Yang sudah tidak remaja lagi Hai Pak Mirsai, apa kabar? Disepikin Seputar Pikiran Pikiran Indi Disepikin hari ini aku mau ngokar Aku mau ngokar, aku mau ngobrol bareng Asoka Remaja Jujur Ini nama lo sebenernya Asoka Remaja Betul Nama Adika Tepe Serius Pernah nanya gak sama nyokap bokap lo kenapa namanya itu ada alasan apa? Karena bokap Buddha Oke Nyokap Buddha dan Asoka itu pangeran Oh ada artinya Oh nice Gak tau kenapa ya pada suatu hari aku ngelihat sosok seorang Asoka Remaja Bukan dari orangnya sebetulnya Dari namanya agak ajaib Asoka Remaja Apa dan siapa gitu Terus Liat Dengar liat Dengar liat kok kayak Sangat Kece banget Lumayan Kalo tadi aku dari sana sih ya Deket Lebih-lebih Nah Ada sisi yang cukup unik dari sisi seorang Asoka Remaja Karena yang aku tau Asoka itu adalah blogger Travel Blogger Traveling kemana kemana Terus lo menginfo dan lo menulis Supaya orang-orang bisa melihat ada beberapa spot yang bagus buat traveling dan lain sebagainya Boleh dirimu berdiri Set ini sarung Kain Kain Dibikin seperti sarung Bentukan kayak gini yang sering gue liat di foto-foto lo Hmm Karena emang gue selalu begini Lo membuat image seperti ini kah? Atau gimana? Bukan buat image sih Tapi Lebih karena nyaman Gara-garanya waktu di Cina Kan gue suka pake baju batik tuh Oke Nah dan biasanya gue baju itu custom Ke tukang jahit He-he Jadi waktu pas gue ke Cina gue bawa kainnya Nah karena keterbatasan bahasa waktu itu He-he Kainnya kan cukup mahal He-he Jadi gue pakein bawahan Menjadi sebuah sarung Betul Seperti kayak udah Bagian thread matlus Sepertinya demikian Betul Nah semua celana jeans Celana pendek Langsung Kelar Even berenang pun gue kain Serius? Waktu gue ke Cina Lo ke Cina ngapain? Awalnya mau belajar bahasa Sama mau lanjut S2 Oke Karena di Bokap Suruh kan Berarti inter juga ya Lumayan Smart Smart Diakui baik Terus Satu setengah tahun Beres tuh Belajar bahasa selesai Dan gue dapet beasiswa juga Sombong Lalu 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 Suruh pulang Sama Ayah Suruh kawin ya Biasakan gitu Kayak suami gue dulu Nyuruh Nyuruh Suami gue Kawin Eh kawin Pulang Lagi sekolah di sebuah tempat Suruh pulang Beni Telepon Papa Penting Orang Ambo Suruh pulang Eh Punya feeling Ketemu Bidadari Ya kan Terus Sampai kok Ke traveling itu Nah Jadi traveler Nah ini Balik dari Jakarta Gue itu Gue gak pernah jalan-jalan Keliling Indonesia Oke keluar negeri Dulu Dulu Oke Jadi gue tuh gak pernah liat Indonesia bagus Nah Balik Iseng Coba deh pergi Ternyata Indonesia bagus banget Tempat mana yang lu datengin? Pertama kali? Bromo Bromo Gue langsung mikir kayak Anjir Selama ini gue kemana aja Terus gue menangis pertama kali liat Bromo I wo ichenpay wo an ichenpay Ya kan? Bener Tahun berapa itu? 2014 Gue cuman pergi upload sosial media cuman buat bikin orang iri Mulia tujuannya Enaknya tuh suka bikin orang iri Iya karena orang-orang tuh seneng kan Nah Beauty spot yang cakep-cakep Peaknya itu November Raja Pak Eh Raja Pak Labuan Bajo Dan Pulau Padar Iya Konon katanya Gue itu orang pertama yang upload ke sosial media yang bikin Pulau Padar tuh viral Lo orangnya Gak cuman ngenal budaya Gue kalo misalkan keliling-keliling tuh jadi dapet keluarga baru Jadi kadangnya kalo Karena lu sendiri kan? Iya Dan mereka Bawa ke perso gini gak? Enggak Enggak bawa baju Kan gue kalo misalkan di alam Sukanya Telanjang As in telanjang bada Oke oke Aku langsung ngeliatnya Matanya langsung kayak Kepikiran aja kepikiran Takut kamu masuk angin Gitu aja masuk Ya paling bawa backpack Untuk orang-orang yang memang pengamat dunia blogger ya istilahnya mungkin pemirsa ya Yang ada di Sepikin Ya Se 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 Sepik Seputar Pikiran Indi Ini aja biar ada pancingan gitu ya Jadi memang banyak hal-hal yang menarik yang kita mungkin bersyukur gitu ya kalo lihat ada tempat yang bagus disini ya Ya karena mereka-mereka ini salah satunya adalah blogger traveling asoka remaja ya kan? Yang bisa aku kasih tau sama pemirsa gitu ya profil seorang asoka remaja ini adalah begini bentukannya Si pria bersarung Ganteng Menurut dia Berkarisma Menurut dia Betul ya Dan dia gak pernah pake celana Panjang Ya Gimana ceritanya lu bisa kenal sama asoka Hmm Jadi gini Waktu itu gak sengaja ngeliat Ya namanya juga lagi masuk pandemi ya kerjaan kita apa? Betul Makan Liat ini Iya kan Cek cok 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 Liat 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 Ada aku liat di postingan Isabel Yahya itu angkatan model aku Cuman kan kalo dia kan kakinya bener-bener panjang Kalo aku semekot semeter kotor Iya kan Pas aku klik kok Nama dia Saat itu belum tau Belum ngeh cuman gini Kok ini namanya Pocak banget sih Seru lucu gitu Kirain perempuan kan Asoka gitu kan Tanaman Aku klik gebret Mukede Terus Aku liat apa sih Oh ada tanaman Ada apa Terus aku liat highlightsnya Aku liat insta storynya You know what pemir say Karena dia jago di tanaman Pada saat aku liat highlightsnya Aku liat insta storynya Aku naksir banget Sama pangsit yang dia makan Jadi gue bukan naksir sama makanannya Sama tanemannya Gayung sambut Iya dulu aku sering liat di TV ya Diciriwis pemir say Gitu Dia masih kecil Gue juga Gak berubah Terus akhirnya Gak ngerti gimana Pokoknya sama Asoka Ditanya alamatnya Ina Ono Terus aku tanya Ini lo bikin sendiri Iya Dikirimlah pangsit itu Kerumah Ngok Nyampe Dua mangkok lebih sih Jadinya Gak Gak ada urusan sama tanaman Sama sekali Gak ada Padahal di instagramnya itu Semua postingnya tentang tanaman Hampir sepatutnya tanaman Betul Gimana ceritanya Jadi Balikin tangan gue dulu nih Oke Jadi Mau Renov rumah Belilah tuh Tanaman satu 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 Buat pojok Hijau gitu kan Liatin Liatin tiap hari Ih Bagus juga Numbu gitu Udah perasaan senang nih happy Nah abis itu beli dah tuh Salah banyak-banyak Sampai banyak Tanpa tau itu tanaman apa Tanpa tau itu tanaman Cuman buat ngisi aja gitu Ngisi ruang kosong di rumah Kalau liat Liat dari postingan instagramnya Asoka gitu ya Memang dia Aku belum pernah liat si tanaman yang segeda-geda gitu Dengan bentukan yang macem-macem Sementara yang punya aku tuh bantet terus kayak aku Itu mungkin kelebihannya ya Aku liat postingan orang-orang membahas seputar masalah Serum Serum Kirain serum muka Serum yang lu buat yang rame di postingan itu adalah no brand plan No brand plan Lu bersamaan dengan partner lu Siapa namanya? Primus Onzo Primus Hans Primus? Yang main sinetron itu? Iya Ininya Nafa Urba Coba Beda ya Cindy Fatikasari bukan sih Salah lagi Primus tuh istrinya suami siapa sih? Jihan Fahira Oh iya Yang satu bilang Nafa Urba Yang satu Keliatan anak lamanya ya Padahal kecilan aku loh Jadi disini mau diajak Kenalin ke aku Partner lu Yang berhasil Mempopulerkan si serum gua Serum ini Gua gak tahan Panas Apa? Mau traveling gak? Oh bukan ya? Bukan Bukan Dimana baby lo? Hans? Umur berapa? Tolong jangan pengen pengen Oh iya maaf Aku seneng aja kalo liat anak-anak suka pengen nanya Gimana sehat gitu Aku kakak aja ya Oke Jadi traveling juga atau gimana? Aku gak ngerti ini ada apa dan gimana Asoka Engga sih Ketemu Asoka pas traveling aja Pas itu ikut trip Jadi gak kenal nih tadinya sama sekali? Dikenalin sama saudara Katanya mau ikut open trip gak Raja empat Raja empat Bersama Bersama Asoka Padahal lagi traveling Ini belum ada Belum ada Itu 2015 2015 2015 Dari situ kenal ya Iya Gak ada pikiran mau bisnis bareng Karena kita completely different Dia Apa tadi? Property Kaya gitu-gitu Hah? Cukong? Dia boss? Cuan aja Aduh Sayang aku udah double banyak Pekerjaan Oke lanjut Dari situ Apa yang menemukan Kalian menjadi cocok Terus akhirnya katanya Jadi usaha bareng Partner bareng Jadi sebenernya kan Awalnya gue juga suka taneman nih Terus gue liat Asoka Oh mulai nanem nih Ini udah masuk pandemi? Udah Oke Oke Nah Ini gue bikin sendiri Cobain aja Memang lu sempet bikin pupuk sendiri awalnya? Dari? Organik sampah Sampah organik Liat tuh gimana sih caranya Maksimalin sampah organik nih Kayak sayuran gitu-gitu kan Supaya gak terbuang Cuma Eksperimen sendiri Beli tongkom poster Terus Googling Youtube ETC-ETC Dari A, B, C Langsung jadi pupuknya? Enggak Jadinya apa? Ada kegagalan dulu Apa yang terjadi? Ada belatung Gue terima enaknya doang Bermula dari Ingin melakukan sesuatu Supaya semuanya tuh gak terbuang percuma Sisa makanan, sayur dan sebagainya Kepikiran lah Asoka bikin pupuk Usahanya sih cakep banget ya Bisa melakukan itu Memang jadi pemirsa Iya Jadi belatung Jadi belatung Belatung itu fokus tanaman Fokus tanaman Terus Cuman Semakin kesini kok kita bisa beli Kita bisa jual gak bisa beli lagi Karena harganya tinggi Udah lah Bas balik Terus kita ngomong Serum 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 Belum ada Orang pikir serum itu buat wajah Iya kan Ini buat tanaman Nah dari situ langsung lah Cocok Hans Terus Yang agak bingung Tadi kan waktu bikin pupuk awal mundur lagi ya Kan jadi belatung tuh Kita suka lompat-lompat Iya bener Ada kodok ada belatung Dikodok Kan waktu bikin awal Belum sukses Gak nemu nih racikan yang enak Dapet pupuk yang dimaksud Nah Apa yang Asoka lakuin dari si belatung Akhirnya jadi bener-bener yang itu yang lu mau Terus trial and error Dan lu bikin sendiri saat itu Bikin sendiri Trial and error Terus sama ngeliat itu dari Youtube sama Google Apa nih harus ditambahin yang Daun kering Supaya Uletnya gak terlalu banyak Terus pakein Air singkong Apa gini-gini Kita cobain Gue cobain semua Lu coba sendiri Terus lu coba lagi sih Yang udah jadi ke tanaman lu Akhirnya Beuh Dari situ akhirnya mulai mikir Apa nih namanya selain pupuk Muncul lah nih si cukong satu Serum Gue terima enaknya doang Tapi kalo gak ada ketemu lu Gak ketemu tuh nama serum Nama serum Pupuk biasa Cari di online Nama-namanya yang di no brand plan itu semua dia Jadi Kalo pemirsa mungkin salah satu antek-antek yang sering Sekali menunggu dan merharap Serum no brand plan Ini Terbentuknya dari mereka Cukongnya ini Terbentuknya dari mereka Korbannya siapa? Eh Kenapa? Aku bilang korbannya aku Awalnya satu Ngecek asoka bukan dari Karena pengen liat tanamannya Atau liat mukenya Atau liat sarungnya Liat tangsi Waktu dia seruput enak banget Itu gue urek Sampai gue icip Terus lama-lama orang kok Ngepost No brand plan Apaan sih? Kirain nama cookies Atau nama roti mungkin Aku pikirnya no brand plan Pas cek lagi Oh ini buatannya si asoka juga No Ya aku saat ini mikirnya Belum ketemu sama Hans Nah Yang bikin unik adalah Kok orang-orang Info bahwa Susah banget dapetin ini Susah banget dapetin Dapet ga? Belum Waktu itu Tunggu dulu Tunggu dulu Tunggu dulu Kamu jangan memberikan aku harapan Tertentu Engga orang mau kerotekin baan Dan mau kerotekin baan Belum dapet Jadi saat ikut aku gini Hmm Si no brand plan itu Katanya serum yang bisa bikin Si tanaman yang tadinya ambu laduk Jadi ngecrot basah lu Keliatan videonya kan Cronas barunya Sementara di rumah aku Ini cuman ini minjam rumah Ini ceritanya kan ini rumah aku ya Tanamannya banyak gitu Cuman aku pikir gini Udah bertahun-tahun ngeliat tanaman ini ada di sekitar aku Kok ukurannya sama kayak aku terus ya Alias bantut Tapi kan aku keren Iya kan Kenapa gitu Kok yang ini kisut Ininya kok yang ini Ini Akhirnya oh Apa aku iseng aja ya Pengen tau ini si no brand plan ini Apalah apalah Dan sebagian dari temenku Ada yang udah nanya Arimanete Babaturan si Asoka Kenapa Liat kamu ngeposting Seruput pang Sidna Hoyong atu eta serum na Gitu Jadi aku penasaran banget kan Dengan si serum itu Aku Hubungin dia lagi Missy Mau bunuh diri Aku bilang Karena di toko itu Di online store Abis terus Gak pernah dapet Gak nyampe 5 detik Ngejerit Jeritan dia gini Salah medianya Padahal nama aku tuh Mendia loh Mendia Mendia Barenz Salah dimana aku pikir Bukan di blog No bukan Jangan 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 Kalau di blog gue samperin ke rumahnya Asoka akhirnya menawarkan untuk Dateng Mengganti Media Tanamnya Alias Kata-katanya apa Repot 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 Nah Repot Lo tau gak Waktu lu tadi bilang bahwa Waktu traveling Setiap lu dateng hujan Ini hujan Nah itu dia Berkah Berkah Nah jadi sebetulnya Pemirsay Disepikin Seputar Pemikiran Indi Disini juga sekaligus ngajak Pemirsay untuk tau Barangkali Pemirsay termasuk orang-orang yang sama seperti aku Pengen banget belajar tau Cara Punya tanaman yang cakep itu kayak gimana Gak cuma tinggal nyuruh Tapi tau Oh problemnya dimana Apakah tanamannya bisa kena matahari Atau medianya ngaco Atau kitanya yang ngaco Jadi disini akan dikenalkan basic-basic standar Supaya bisa tau Cara punya tanaman Ngurusnya kayak gimana Dan kali dari situ bisa datengin Nama boleh janda Nama boleh bolong Tapi Itu dia parahnya Nah cuman lebih parahnya lagi Aku sampai detik ini gak dapetin Itu yang namanya No brand plan serum itu Ya itulah dia Mungkin jeritan hati aku Dan mungkin para WC-WC dan yang lain ya Gimana ya caranya ya Kayaknya kalo ucapan itu suka doa loh Ya Pasti dibawain pangsit deh Ya silahkan enjoy Aku tuh curiganya gitu deh Aduh kalo pangsit aja sama aku juga tau Ya kan Kenapa sih repot-repot bawain pangsit dalam bentuk spray Eh Apa nih Treatment Hashtag No brand plant No brand plant Oh ada isinya Ada Ini buat apa sih Ini buat hama Jadi kan ini masuk musim hujan nih Tanaman hias tuh rentanama hama Jadi kita bawain Bayar Bayar lah Tuhan Gak ada yang gratis di dunia ini Aduh Gak bayar deh beneran Daripada gak dapet Mas ada lagi ya Oh ini juga andalan Oh iya Ini kamu bikin sendiri juga Juara Tolong pegang pak Maaf Meskipun bos gue suruh-suruh Meskipun bos Oh Hmm Taraaaam Kecap ya Kecap asin Buat sushi Ini Hasil Dari Asoka yang tidak remaja lagi Berhasil bisa membuat Pupuk liquid Yang Akhirnya jadi namanya serum Serum Dan ini katanya sangat dahsyat sekali Dan ini gak ada kimianya ya Hebat banget sih lu jauh-jauh sekolah di Cina Ngambil sekolah bahasa Bisa bikin gini Ini yang sebetulnya dicari oleh banyak orang Hei Sarah Hei Ada perempuan namanya Sarah Nyanya-nyanya Gimana cara dapetin ini Hei Dewi Cynthia Lydia Ami Ami Maksudnya aku kasih tau Ada ternyata ini Ini ya Kenapa orang Sangat sulit sekali untuk mendapatkan ini Jadi gini Karena kita buatnya Buat Si serum ini tuh butuh waktu Karena kan butuh proses fermentasi Butuh dari Berapa lama memang untuk jadi Dua sampai tiga bulan lah Tuhan Kalaupun lu jadi bikin Bisa jadi berapa botol Lima ribuan ya Lima ribuan Tapi kita udah kerjasama sama beberapa nursery gitu Kita minta mereka untuk bikin komposter buat kita ambil Ini gunanya buat apa sih? Ini untuk tanaman hias Rata-rata untuk tanaman hias Dia itu bisa bikin Mempercepat tumbuh akar sama tunas baru Oke Kalau bicara tanaman hias Emang apa aja sih tanaman hias yang kategori tanaman hias? Lihat sekeliling Rumah saya ini Tanaman hias semua Orang juga tau rumah-rumah asoka Tanamannya gak ada yang bantet Bener-bener Iya kan? Jadi Kalau ada tanaman yang mau Udah-udah kering atau apa segala Semua jenis tanaman hias Bisa Bisa Cara pakenya gimana? Kalau misalkan ini ada Cara pakenya tuh Sepuluh tetes Untuk satu liter air Aduh aku liur Udah ada kok Udah ada distractionnya Tenang-tenang Kayak baik-baik Cuman Belakangan Orang pake gaya sultan Dalam arti? Enggak dicampurin air Main ditetes aja ke tanaman Hasilnya? Magnus Mantul ya Hasilnya ngawur Malah balbus Oh ini organik Maukah dirimu mengecek kira-kira tanaman? Bukan saya Tapi? Saya bawa cetung saya Biar dia ngecek Kan sayang ya Tadi udah ngecek sih Udah ngecek Nih Fatal Mana nih? Nini Tunggu-tunggu Oke itu penilaian yang juara Maaf bos tolong pakein dulu Penilaian yang cukup Oke waktu Asuka bilang Fatal tanamannya dirumahnya Indi Penting loh Buat kita tau sebetulnya Punya tanaman itu gimana cara merawatnya Betul Awalnya kayak pas beli tuh Seger banget Trial error Jadi gak langsung yang kayak Oh gue bisa gini Iya Lalu juga gue gitu beli Kakotanaman bagus banget Sampai disini Oh Gue ngeliat Medianya kok keras gitu Terus kadang Media tuh apa sih? Jelasin deh Media itu Apa ya? Tanahnya Penggantinya Contohin deh Contohin sebentar Ini Ini kan tanah kan Ini kan tanah Ini kan tanah Ini aku perlu kasih lihat Ini penting ini Ini kayak gini Ini kan tanah kan Tanah sebenernya Kalau misalkan Di dalam pot Itu tuh jangan pake tanah merah Karena tanah merah lihat Pegang kan sekarang keras nih Tapi aku sering siram kok Iya Bener Tapi Dikarenakan dia sangat padat Dan sebenernya akar tuh butuh oksigen Karena itu akarnya tidak bisa berkembang Oh jadi kalau misalnya ini Ini jadi media nih Untuk orang-orang yang pemula seperti aku ya Media Jadi ini keras bukan karena kurang air Karena emang jenis tanahnya Iya Jadi yang Untuk yang tanaman hias yang di dalam pot Sangat Menurut gue ya Tidak disarankan Menggunakan media Tanah Ini apa nama jenis tanaman? Aglonema Apa jadi? Ag... 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 Aglio olio Aglio olio Bener emang foodies Oh jadi ini dia akan tetap tumbuh Tapi tidak akan jadi cakep Tidak maksimal Oke Aku minta dicek lagi ya Boleh Mantri-mantri tanaman aku ini ya Boleh Yang satu kan aku tadi udah dapet ilmu Ini tanah merah Kelar Jangan pernah kasih tanah merah Nah ini hitam Salah lagi? Salah Yang bener tuh Kalau misalkan dari kacamata gue Itu Ya kurang campuran Jadi coba deh ntar Lihat nih abis medianya diganti Dua minggu Pasti banyak tunas baru Terus dia kelihatan lebih happy Lebih sehat Sebelah kanan kakak coba lihat Wuuuh Alokasia Amazon Itu apa namanya? Alokasia Ini tanaman mahal gak? Satuan Murah Tapi kalau misal Udah rame gini Mantap Langsung Langsung Ini Oke loh Ternyata banyak orang yang piarah ini Melehhoi semua ini Bisa berdiri Mantui kak Indi Bukan aku soalnya yang bikin Bukan ya Nah tanahnya oke gak? Ini boleh Boleh kalau misalkan Apa namanya mau dimaksimalin Dicampur Ini tanahnya Tanah Ini kayak Tanah lembang Terus pakai pasir malang Terus pakai pasir malang Wah ilmunya udah tinggi Gua udah gak tau lagi tuh Gua pikir semua Tanaman yang Ditancepin ke tanahnya Same ternyata Beda Kita cek lagi ke tanaman yang lain Boleh Boleh Jadi kemarin ini aku baru dapet kiriman Tanaman yang mahal Itu namanya Janda Bolong Ini kan ya kak yang namanya Janda Bolong Terima kasih kak Yudi Aku dapet kiriman ini Nah dapet kepercayaan Dikirimin ini Terus aku shock Hah bukannya ini namanya Janda Bolong Betul Ini tanaman pertama Aku Nah menurutmu Ini sehat atau enggak? Coba angkat Oke Bos tolong bos angkat bos Enggak sehat kok ini mah Ini sehat? Sehat sehat Orang baru dianterin sama yang punyanya kemarin Oh Sehat sehat Nah itunya medianya gimana Kok aku liat kayak ada batu-batu gitu sih kak? Iya ini Buat Apa namanya Mempercantik aja estetika Boleh kasih liat gak sama pemirsa Biar Untuk para pemula yang sama seperti aku Eh aduh bo Ini udah mahal Udah nih jangan dipapain Nggak 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 Jadi gini gara-gara Berita Atau apa yang bilang Janda Bolong Mahal Bener Janda Bolong Mahal Cuman Untuk jenis yang ini Nggak terlalu mahal kok Sialan Yang mahal itu Kau pikir sama aja semua Janda Bolong Yang Janda Bolong Farigata Oh gitu Yang kayak gimana Yang kayak gini Fotonya nih pemirsa Ini bukan Jadi bukan semua Janda Bolong itu sama Oh ibarat kata mana Bukan semua Janda Bolong sama Maksudnya Bukan semua Janda Bolong Iya Janda Bolong Jenisnya beda-beda Jenisnya beda-beda Boleh tanya Kenapa rata-rata orang Kasih belakangnya itu Pake ginian Turus Ini namanya turus Ini dikarenakan Si Janda Bolong ini Kalau misalnya Dia tumbuh Dia akan menjalan Tanya dong Ini pake apa sih gitu Ini pake apa Bukan Pipa Ini sama jenisnya dengan itu Sama 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 Oke Lalu medianya Coba dicek Kak Ini Tanah Boleh gak Kalau media itu Dikasih bebatuan kayak gini Boleh Gunanya buat apa sih Estetika Oh Kirain buat apa gitu Buat tambah bagus aja Kan tadi udah di cek 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 ya Semuanya di cek Gue berarti termasuk lumayan ya Koleksi tanamannya kan Kece Iya kan Kayak sekarang yang lagi musim apa Monstera Punya Jangan giniin gue Mau tau Gue punya Monstera Mana Ini Monstera kebangan gue Kenapa om Hangover lagi Musim Kok taruhnya di ujung sih Supaya Gak keliatan kering Ini bukannya jenis yang bagus ya Bagus Cuman Emang kenapa Bukannya ini tanaman langka bagus Kan warnanya gini Eh serius Kesalahannya sama Lihat dari media tanamnya Nah Tanah Merah Bikno untuk di Fod Fod Itu yang penting Dan gue Bikin Dipot Pandai Ya Terus Dan ini juga gosong-gosong Nah Terlalu pan Dia udah punya baby Kalo kata orang-orang Baby baru Aku baru lahir Cuman ini udah berapa lama begini Kayaknya udah tiga tahun Tiga-tiga tahun kan Tiga-tiga tahun kan Alias bantet Enggak serius ini udah berapa lama Dia keluarnya Aduh keluarnya sih Dua minggu Mungkin ya Dua minggu Nah kalo misalkan Pertumbuhan yang sewajarnya Dari dia furling Gini tuh Untuk unfurling Kira-kira Lima Sampai satu minggu Dia udah kebuka Kayak gini Disaat dia keluar Disaat dia keluar Disaat dia keluar begini Tapi dia tidak terbuka-buka Oh my god Something is wrong A friend Okay You're wrong I know Fatal Oh my god Aku pikir ini prestasi loh Kapan lagi Idola bisa digini-giniin Aku pikir pemirsa ini dengan bangga Aku punya monstera guys Monstera Monstera dengan model yang berbeda Ternyata ini Karena kekurangan Iya Ini kebakar Ini terlalu panas Jadi sebaiknya ini tuh Harus kena matahari Atau enggak sebetulnya Kan kita juga suka-suka beda ini ya Semua tanaman tuh Harus kena matahari Tapi Ada yang tanaman tuh Toleransinya gak boleh kena matahari Terik Ada yang sayup-sayup Jadi sebaiknya kalo mau dijemur Kena matahari tuh di Jum berapa? Pagi? Tujuh sampai jam sembilan Ya Oh Bukan jam tujuh pagi sampai jam tujuh malem guys Jadi tapi ini dia masih bisa kesempatan hidup Ada kan? Bisa banget Karena ya itu You've got baby Tanaman Ini namanya tanaman Monef Monstera Fatal Jadi Apa yang harus aku lakukan Karena tadi aku dapet ini Jangan pakai ini dulu Oh Ini bukan kena hama ya soalnya Ya oke Cara yang terbaik untuk menyelamatkan si Monstera yang Fatal ini adalah Menggunakan Salah Salah juga Sebenernya adalah dengan mengganti medianya terlebih dahulu Baru menggunakan serum No Brand Plant Nomor satu Lo cek medianya Untuk tanaman hiasan dipotin di Barents ya Lo udah bangga punya Monstera Fatal Gila ini bagus banget namanya Serius mahal gak? Apa? Ya soalnya Kalau dijumlahin mah Eman ya Eh serius? Ya enggak lah Kalau iya gue kerangin nih Kalau gue tau tanaman gue Ape em-eman gue kerangin nih rumah Lalu apa yang harus dilakukan dengan melihat situasi aku yang sangat merana ini Udah lah Dengan tanaman Mendingan gak usah tiap tanaman Sialan Sialan Belajar dari kesanan kan sama Gue juga pun tadi cerita Hans pun pasti pernah ngelakuin hal yang sama lah Kita belajar Iya sih Nah itu yang harus diinget Tanaman mati jangan pernah anggap gak ada tangan panas kayak gitu No Belajar dari kesalahan sampai tanaman itu gak mati Jadi gak ada tuh istilah tangan panas, tangan ding No, no Kemarin kamu bilang bahwa Udah deh Kerumah lo aja nanti gue reporting Gak usah report, report lah Report Maksudnya apa sih buat kita? Ya ini Kita akan mengganti medianya dengan media yang cocok Dengan tanamannya Pake apa? Metan manti gak suka Gak apa-apa ya Sampai udah gelap gini lo masih mau bantu buat ngurusin ini Oke Jadi ini adalah Reporting mat Nih kadang yang kayak gini nih susahnya Tuh Mau ditarik susah gak mau keluar dia Jadi kita harus korek-korek dulu Gak perlu pakai sukop-sukopan Gak Ada cacing gak? Ya kadang ada Itu indikator tanahnya sehat It's okay kok Coba ya ini bayangin Ini akar kan tempat dia untuk berkembang Dan dia butuh nafas butuh ini Coba bayangin hidungnya ditutup Apa yang terjadi? Mati Padahal dari dulu tuh ya di keluarga aku Nyokap gue tuh demen banget sama tanaman Jago banget Cuma gue baru Tuh Ini kok pake ginian? Ya ini bagus Maksudnya Oh bagus tadi emang gue tuntut tokonya Misalnya mau ngeracurin tanaman gue Nih Kalau misalnya pakai reporting mat kan Tinggal digeser-geser Coba kalo tadi di lantai Jadi ini ingredients-ingrediensnya Ini yang gue buat memaksimalkan Perkembangan si tanaman Baik dari akar ataupun daun baru Kalau misalkan kayak di Di situ tuh Itu tanah biasa Jatuhnya mahal Oke gak usah Nah pot layering paling bawah itu harus dikasih bebatuan Biar distribusi air waktu kita nyiram Dia keluar dari lubangnya Batu akik? Batu akik boleh Boleh Berdian Oh jangan Jerawat batu? Boleh Berapa biji? Sampai dia kira-kira satu sampai dua senti lah Ya udah segini cukup asalnya Oke nih ya Tuh gitu pemirsa Tinggal di Lihat nih Biasanya dikasih masuk satu dulu Nah ini Ditaruh di sini Langsung deh ditutup akarnya Udah gue inget ya Gampang kok reporting mah Gak ribet Nah Tara Ini juga gembosnya beda ya Iya beda Keras kepala Ini kayaknya bisa diatur Itu yang tadi dibilang Coba Kan baru dipindahin Lo juga gila Apa katanya? Terima kasih bunda Biasanya orang manggel gue Tendi Manggil gue Indi Manggil gue Mbak Jadi buru Semua berkat metan Mantui Asal Semudah Semudah itu sebetulnya Repotting Gak perlu repot-repot ya Dalam arti kata Karena Ini yang penting Perlu diketahui oleh Mereka-mereka yang pemula Termasuk Eike Basic State State Bisa memelihara tanaman yang Sehat seperti apa Bukan cuma bangga buat di posting doang Betul Tapi bangga bahwa kita pinter Pandai dan ngerti Bilangnya sih gak repot Iya lah yang repot-repotting Coba nanti kita lihat ya tanamannya Kan udah dicontoh ini Nanti kita lihat Aku akan undang kamu lagi untuk Repot-repotting yang lain Oke Ini kan udah jadi nih Jebret selesai nih Lalu Disiram air kah? Atau apa? Gimana? Jadi setelah repotting Paling bagus itu adalah Disirem sampai Airnya Keluar Netes keluar Terus Itu semua berlaku Pada setiap tanaman yang di repot-ing Oke Nah repot-ing juga disarankan Pagi hari atau sore hari Nah Ini yang aku taruh Bagus spotnya Bagus ada situnya apa Salah juga gue Ini mahal loh kak Gila berat banget Jadi ini harus direpot Ini problemnya dimana? Problemnya sama Lihat semua tuh Aku tertipu Jadi pemirsa Aku lihat Ini kan rimbun Kirain rimbun bener bagus ternyata Coba yang ntar bisa lihat Seminggu dua minggu Pasti kelihat deh Oh my Apaan Bo? Banyak belakang Tuh Binutang-binutang kecil Itu bukan yang bagus buat pupuk No Ini Bahaya Kalo misalkan sampe udah kena akar Dia bisa mati Kalo masalah pot Ngaruh gak sih sama pertumbuhan tanaman? Ngaruh Plastik atau keramik? Kalo misalkan dari gue Gue lebih prefer plastik Gue waktu itu pas pertama kali Oh semua reporting ke Terrakota Yang gede Iya Pas mau dipindahin Pinggang encok Karena Berat Tara Fu 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 Ini harus bersih dulu ternyata Kalo kata Asoka Kalo dari keramik ya? Coba boleh Kita pengen lihat Aduh 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 Pertama Oh iya pertama Jadi Pertama-tama Didoain dulu Betul Kan udah bersih Kasih alas ya Betul Aduh Tuhan takku salah ini Batu Ini ada kesalahan invoice naik Aduh Tuhan Gak nampe salah ya Batu atau silver foam kan? Oke Batunya boleh batu apa aja kan? Betul Harus di Taruh di paling jasar Oke Untuk apa? Untukmu Hehehe Untuk Distribusi Iya itu Maksud aku tuh Gue tuh paling gak suka ditest-tes gini Lu ngomong dong kalo mau nyuruh gue Kan gue jadi gak siap kan? Gimana rasanya ya? Kesel Kita juga gak siap hari ini Hahahaha Tiba-tiba diundang makan Iya Bilangnya makan Reporting dong Shooting Kamu dateng kasih makan kan Kasih semuanya Tapi eh Ya shooting aja deh Pantes makanannya enak banget tadi Terus gak berhenti-berhenti Cukup gak? Cukup Bener ya? Segini? Ini bukan karena biar cepat selesai Gak-gak Tapi kalo misalnya bagus ya Batunya tuh biasanya genap Dicuci dulu Genap Hah gak gua hitung dulu? Gila lo Perger aja gue suruh hitung Tres Asoka Bener Ini aku liat dulu Ini udah dicuci nih pemir say Kok keringetan? Enggak Ini namanya Metanmantuy Asoka Asoka Fu-fu-fu Ngomongnya gitu kundaknya sama Bener ya kan? Dapet kuncian baru lagi Fu-fu-fu Udah gatel tangan lo ya? Pengen benerin Masukin lagi teh Si Metan 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 Mantul Asoka Fu-fu-fu Ya kan? Oke Aku tau Kata dia gini Jangan cekek gue Ya kan aku juga baru permulaannya pemir say Oke Oke Ini memang kayak gembos-gembos gitu ya? Nah kadang ya Kenapa Apa namanya Kadang dari pot sama tanaman Kita harus liat Kalau misalkan ini Dia kan tinggi Cenderung tinggi Kalau misalkan gue Lebih demen pake pot yang tinggi Bukan yang melebar Dia kan melebar nih Dan dia cenderung tinggi Jadi coba liat Cakepan mana? Gue salah lagi Gue gak salah Cuman kayak pengen kasih tau aja Estetikanya Form berdiri Jadi ya Akhirnya dapet lagi gue ilmu satu Kalau pada saat kita mau Urus tanaman Sebaiknya emang kita sendiri ya Betul Nah udah tau sendiri jawabannya gue yang ngejek Eh ada yang bilang sama gue Gak tau bener apa gak Katanya kalo kita betul-betul pengen Punya bonding yang kuat sama tanaman Tanaman lu sendiri aja ngomong Betul Ternyata gue ngeliat kalo misalkan Tanaman gue yang kayak Good morning Bukannya kayak halo Gue lagi baik teh Engga gak kayak gitu Cuman kayak Lu ngomong aja sapa gitu They love it Karena Nular Ada happy song Eh 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 lu tau gak sih Engga Sekarang tuh gue udah jarang ngensi Lu sebantiin gue gak Gue ngeculir Oh bukan ya Oh curhat 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 Berarti dia gak happy Ya besok Tumbuhnya dolar Bener Kan diajak sharing juga boleh ya Betul Udah daripada mencat-mencat ini Masih banyak PR Oh iya iya Emang harus satu rumah kak? Iya lah Tuhan Kan dibawah yang banyak Oh iya bener Kok harus semuanya ya Aku seneng banget loh Memulai sesuatu yang baru Meskipun tanaman di rumahku Bukan tanaman yang baru ada Tapi aku jadi baru tau Bahwa gimana cara memelihara Mengurusnya Dan membuat mereka tumbuh sehat Bukan kita yang sehat dan tebel Mereka juga pengen banget tumbuh sehat Semua dilakukan dari basic Ini yang udah dibuat gak usah ditambahin apa-apa lah Tapi melengkapi semuanya adalah Silahkan No brand plant Serum no brand plant Ya Jadi itu apa Hans? Ini serum no brand plant yang nomor satu Yang viral nih Nah Ini yang aslinya ya Asli OG 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 Ini cara penggunaan No brand No brand No brand No brand Serum 10 tetes Campurnya ke 1 liter air Ya Nah untuk follow up Gunanya untuk Tanaman hias Supaya tanamannya lebih Akarnya sehat Tunas barunya Cocok Cocok Follow upnya Apa ini? Untuk Membasmi hama Pake si Passport treatment Ini itu Supaya Ngebuat si Apa? Daun Tidak digigitin Ulet Atau hama Jadi caranya cuma Shake 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 Spray 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 Dia selalu punya gaya ya Itu ke semua tanaman Pokoknya bisa dilakukan demikian Mau berapa kali dalam sehari ya Gak masalah Kalau misalkan untuk Protection Protection Itu satu minggu sekali Oke Tapi kalau misalkan udah ada hama Seminggu dua sampai tiga kali Oke Nah Kalau mau dapetin gimana ya Satu Tokoan lain kami di Tokopedia Namanya Hashtag No brand plant Hashtag No brand plant Bener Atau enggak Kalau di offline Ada di The South House Kebayoran baru Panglima pulim Atau di Parklima Cilanda Eh Kelihatan kan tulisannya Senang sekali hari ini adalah hari terbaik Kata mereka Halo Gue kesini cuma lima sepuluh menit Mau reporting Jadi syuting Gak masalah Karena itu akan jadi Penting Betul Terima kasih ya Sokarmaja Thank you Terima kasih juga Tidak Om Bos Hans ya Partner yang luar biasa dari No brand plant yang bisa memberikan Solusi buat kita-kita Supaya bisa lebih pinter Lebih tahu Dan membuat tanaman yang kita milik ini Juga bahagia Dan mereka bisa sehat seperti kita Betul Jangan lupa No brand plant Metan Mantui Asoka Fufufu Sepikin Selamat menikmati Selamat menikmati